Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Apa kabar kamu hari ini? I hope that you were all fine Wah, ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris Hari ini materi kita topiknya masih sama seperti topik kita minggu lalu Yaitu Describing Animals Look at that zebra, lesson 3, unit 1, grade 2 Reading and Writing Skill Before we start our lesson today, let's say Basmala Bismillahirrohmanirrohim Lesson Objective You will learn how to read the sentence well with the right spelling and good intonation Kamu akan belajar bagaimana cara membaca dengan ucapan yang tepat dan intonasi yang baik You will learn how to write the good words or phrases Kamu akan belajar bagaimana menulis kata atau perasa dengan baik Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini Miss mau mereview kembali pembelajaran kita minggu lalu Nah, Describing Animals Mendeskripsikan Hewan Kemal minggu lalu kita sudah belajar cara membuat kalimat bahasa Inggris Tentang mendeskripsikan hewan Baik, Miss review kembali Apa bahasa Inggrisnya kucing itu imut? Yes, good job Yes, good job That cat is cute Kalau laba-laba ini kecil apa bahasa Inggrisnya? Yes, this spider is small Jadi seperti itu ya Nah, hari ini kita fokus untuk membaca dan menulis Kita lanjut Nah, sebelum memasuki teks bacaannya Di sini ada beberapa kosa kata yang nantinya akan kita temukan di teks bacaannya Baik, fokus semua, ikuti setelah Miss Oke, there There, ada Pet Pet, hewan peliharaan Shop Shop, toko Look Look, lihat Want, ingin Baik, kita ulangi sekali lagi dari atas sampai bawah Baik, kita ulangi sekali lagi dari atas sampai bawah There, ada Pet, hewan peliharaan Shop, toko Look, lihat Want, ingin Masya Allah, good job Kita lanjut Nah, di sini ada reading chest Teks bacaan Kita sama-sama membaca ya Ayo, fokus semua ya Kita sama-sama membaca Oke, Miss akan baca dulu dari atas sampai bawah Baru kalian ikuti setelah Miss ya There are a lot of pets at the pet shop Look at this frog It's small Look at that dog It's cute I want a pet How about you? Baik, kita ulangi sekali lagi Ikuti setelah Miss There are a lot of pets at the pet shop Good job Kita ulangi sekali lagi Ikuti setelah Miss There are a lot of pets at the pet shop Look at this frog It's small Look at that dog It's cute I want a pet How about you? Baik, good Karena sudah kita ulangi dua kali Miss harap kalian bisa berlatih membaca bahasa Inggris dengan tepat Dengan pengucapan yang tepat dan intonasi yang tepat Jadi bisa diulang-ulang di rumah ya Baik, sekarang kita lanjut Writing chest Nah, sekarang bagian menulis Open at your book, page 27, reading chest Buka bukumu, halaman 27, bagian reading chest Answer the questions Jawablah pertanyaan ini Nah, jadi ada dua pertanyaan yang mana dijawab sesuai dengan teks bacaan yang kita baca tadi Nah, number one How does the frog look? Bagaimana katak itu terlihat? A. It's big Itu besar B. It's small Itu kecil C. It's old Itu tua Mana yang benar? Silahkan disilang Number two How does the dog look? Bagaimana anjing itu terlihat? Nah, A. It's cute A. It's imut B. It's young Itu muda C. It's fast Itu kencang Baik Nah, sebelum Dijawab Mari sama-sama kita ulangi sekali lagi untuk reading chestnya Mohon maaf belum misartikan ya Mari sama-sama kita artikan There are a lot of pets at the pet shop Ada banyak binatang atau hewan peliharaan di toko hewan peliharaan Look at this frog Lihat katak ini It's small Itu kecil Look at that dog Lihat anjing itu It's cute Itu imut I want a pet Aku ingin seekor binatang peliharaan How about you? Bagaimana denganmu? Nah, jadi udah gampang ya Karena sudah misartikan reading chestnya tadi Jadi, sangat mudah sekali untuk menjawab pertanyaannya Jadi, ditulisnya di buku tulis masing-masing ya Jadi, jangan langsung dikerjakan di printan Tapi harus ditulis di buku masing-masing Baik Kalau masih belum jelas tentang penjelasan Miss hari ini Atau ada yang mau ditanyakan Silahkan japri ke WhatsApp Miss ya Baik Karena sudah jelas semua Because our time is over Let's say hamdallah Karena waktu kita sudah habis Mari sama-sama kita ucapkan hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Miss Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa